Ada teman saya, dia lagi susah, saya bilang berdoa lah sama Allah Dia bilang saya gak mau ngeluh Dia gak mau doa dengan alasan tidak apa-apa Tidak mau ngeluh tapi dia ngeluh sama saya, gimana ceritanya ini Saya sampai tahu dia susah Ada gak yang model begitu tuh, model itu Mana dia tuh orang, gak ada Mudah-mudahan dimudahkan jodohnya semua Amin semua Jadi begini, bapak ibu sekalian Jodoh kan bukan cuma di dunia Eh bu, jodoh kan bukan cuma apa Di dunia, di akhirat juga ada Perjodohan Masya Allah dapat jodoh yang baik Jadi begitu ibu-ibu Jadi bu, lanjutannya sampai dimana ini tadi Doa sama ngeluh beda Kalau ngeluh tuh gak terima Dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala Tuh ngeluh, akhirnya ngomong Ini gimana sih kok saya ditakdirin kayak begini kok Itu ngeluh Protes Kalau doa menunjukkan kefakiran Beda lagi Misalnya di uji sama Allah dengan penyakit Anda tidak kuat di uji dengan penyakit ini Anda doa Ya Allah Hamba ini lemah ya Allah Hamba tidak mampu menerima ujian berat ini ya Allah Mohonlah ya Allah Kesembuhan Hanya engkau yang bisa menyembuhkan Kayak begitu Itu namanya bukan mengeluh Itu meminta Kalau yang mengeluh itu yang Gak pake doa Dia yang ngeluh Ini gimana sih kok saya dikasih sakit kayak begini Itu ngeluh Apa sih? Ya salam Ya salam Dan bapak ibu sekalian Ini saya mau lebih dalam lagi ya Kenikmatan orang berdoa Melebihi kenikmatan dikabulnya doa Catat tuh Taruh ntar di Manu di Instagram Semua taruh Kenikmatan orang berdoa Kepada Allah Melebihi kenikmatan saat dikabulnya Doa Karena waktu dia berdoa kepada Allah Dia dapatkan Allah Dia dekat sama Allah Waktu dikabulnya doa Macem-macem orang Ada yang lupa Ada yang masih ingat Allah akbar Doa tuh nikmat tuh Apalagi bangun malam ya gak Di tikar sejadah kita Ya Allah Hamba miskin Di hadapanmu Ya Allah Wah asik Kenikmatan berdoa Melebihi kenikmatan dikabulnya Doa Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah Tabaraka wa ta'ala Beberapa kali Menghabiskan hartanya Sebelum tidur Buat besok Ini kelas Imam Ahmad bin Hanbal Kalau belum kelasnya jangan ditiru Ini kelas Imam Ahmad Dia tidak akan mengeluh sama makhluk Sebelum tidur Dihabisin semua hartanya Aku bangun Aku bangun Aku bangun dalam keadaan tidak memiliki harta Sepesial pun Lebih aku sukai Dibanding aku memiliki harta Ini perkata Imam Ahmad Tapi yang belum kelasnya jangan dulu Saya cuma mau tunjukin Betapa banyak ulama kita ini yang punya kenikmatan doa Mau gak mau kan Gak punya apa-apa nih Bangun makhluk Wah doanya Ya Allah Gimana dibuat makan pagi ya Udah disedekain semua Sebelum tidur Coba kita Awak Awak ini Punya rekening banyak Sebelum tidur Lihat rekeningnya itu 2 miliar itu 0-0 aja itu Gak do duitnya Coba ngeliat doa Coba Tidurnya gimana Gampang angin Gampang Kalaupun bangun malam ya doa sekedarnya Gitu kadang-kadang kita Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita Doa Merintih Bertanya kepadamu Hamba-hambaku Tentang aku Kata Allah Katakan Aku dekat Kita kalau lagi minta Allah Makin dekat sama Allah Dan aku mengabungkan doa Siapapun yang berdoa Siapapun yang berdoa Kepadaku Kata Allah Dengan syarat apa Maka dari itu Sambutlah ajaranku Maksudnya Amalkan Perintah-perintahku Berimanlah Kepadaku Jangan kepada yang lain Allah Beriman hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Penolong siapa? Allah Pelindung siapa? Allah subhanahu wa ta'ala La'allahum Yarsudun Agar mereka Senantiasa Menempuh jalan yang lurus Mendapatkan petunjuk Dari Allah subhanahu wa ta'ala Berimanlah